Wa yahrumu lan haram, bihi kalawan nifas. Wa yahrumu lan haram, bihi kalawan nifas. Ma opo perkoro, yahrumu kang haram opo ma, bilhaidi kalawan sebab heb. Bilhaidi kalawan sebab heb. Wa yahrumu lan wajib al-ruslu opo mandi besar Aydan Halimani. Biwila datin kalawan melahirkan. Biwila datin kalawan melahirkan. Walau bila belalin. Walaupun itu tanpa basah. Walau bila belalin. Walaupun itu tanpa basah. Wa ilgo'i alakoh. Lan segumpal darah. Lahir tapi yang keluar hanya segumpal darah. Wa mudroh lan segumpal daging. Lan segumpal daging. Wa bimauti muslimin lan kalawan sebab matinya orang Islam. Wa iris syahidin yang bukan mati syahid. Wa bimauti muslimin lan kalawan sebab matinya orang Islam. Wa iris syahidin yang bukan mati syahid. Wa iris syahidin yang bukan mati syahid. Wa iris syahidin yang mati syahid. Apa saja yang haram bagi orang junub. Apa saja yang haram bagi orang het. Itu juga haram bagi orang junub. Junub Kan di depan Apa saja yang haram bagi orang junub Haram bagi orang Hate Apa saja yang haram bagi orang hate Haram bagi orang Nifas Ini runtutan Dari depan Apa saja yang haram bagi orang junub Itu juga Haram bagi orang hate Contohnya orang junub Baca Al-Quran Dengan tujuan membacanya Yang dibaca Al-Quran Sekaligus ada tujuan itu baca Al-Quran Karena kadang Yang dibaca Al-Quran Tapi tujuannya bukan Baca Al-Quran, tapi tujuan baca Zikir Contohnya Kita Mendengar ada tetangga yang meninggal Kita baca Ini Al-Quran Ini Al-Quran Tapi orang junub Orang hate Orang nifas Baca ini bukan Untuk tujuan baca Al-Quran Tapi karena memang Ada tetangga orang meninggal Meninggal Taham ya Tidak apa-apa Tapi kalau memang Ya tidak apa-apa Saya tujuannya baca Al-Quran Itu haram Taham ya Atau Bahannya Fakhri Baru Punya rumah Atau Punya rumah baru Nikah dapat dua hari Langsung punya rumah Oh istimewa Dianjurkan baca Ayat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi anzilni Munzalamu baraka Wa anta khairul munzilin Taham ya Kalau kita punya Tempat tinggal baru Dianjurkan baca Ayat ini Rabbi anzilni Munzalamu baraka Wa anta khairul munzilin Bacanya dalam Keadaan junub Fahri Atau Atau Istrinya junub Atau Hid atau Nifas Tapi bacanya Bukan Dengan Tujuan baca Al-Quran Tapi ini tak beruk Biar berokah Ngalak Berokahnya Ayat ini Supaya Rumah baru ini Menjadi rumah yang Berokah Lah ini gak apa-apa Paham ya Enggak Gak menjadi masalah Karena bacanya Labikos Jilkiro'a Bukan tujuan baca Ayat Tapi tujuannya Hanya Lita beruk Ngalak berokahnya Ayat ini Supaya Rumah ini Menjadi rumah yang Berokah Atau Hassan Berpergian ke Malaysia Ke Afrika Hussein Berpergian ke Amerika Farhan Jalan-jalan Ke Inggris Baca ayat Bismillahimajurriha Wa Mursa Inna Rabbil Wafur Wah Padahal masih Junub Bacanya Bukan tujuan Baca Al-Quran Tapi Lissafar Gak Apa-apa Taham ya Harhan Junub Istrinya Head Nifas Ya gak Apa-apa Baca Ayat ini Kenapa Karena tujuannya Bukan Baca Al-Quran Taham ya Dan yang Lainnya Jadi Apa Saja Yang haram Bagi Orang Junub Haram Bagi Orang Head Contohnya Tadi Ayat Al-Quran Dengan tujuan Baca Al-Quran Atau Pegang Al-Quran Haram Bagi Orang Junub Haram Bagi Orang Head Setiap Yang haram Bagi Orang Head Juga Haram Bagi Orang Nifas Sama Semuanya Ada Tambahnya Seperti Berhubungan Suami Istri Haram Bagi Orang Head Juga Haram Bagi Orang Junub Dan Seterusnya Paham Jadi Yang haram Bagi Orang Junub Yang haram Bagi Orang Junub Haram Bagi Orang Head Dan Juga Yang haram Bagi Orang Head Haram Bagi Wanita Nifas Jelas Lah Yang Mewajibkan Mandi Besar Itu Bukan Cuman Junub Bukan Cuman Head Bukan Cuman Nifas Tapi Juga Wilada Apa Wilada Melahirkan Melahirkan Walaupun Tidak Basah Walaupun Yang keluar Hanya Segumpal Daging Atau Yang keluar Hanya Segumpal Darah Dalam Dalam Keguguran Lahir Tapi Tidak Basah Lahir Tapi Hanya Segumpal Daging Hanya Segumpal Darah Tetap Wajib Mandi Mandi Besar Nawa Yitul Wuslah Lilaf Il Hadassi Wiladah Nawa Yitul Wuslah Lilaf Il Hadassi Ak Beri Minal Wiladati Pardon Lillahi Tala Paham Niat Saya Mandi Besar Karena Menghilangkan Hadassi Besar Yaitu Wiladah Pardon Lillahi Tala Ini Wajib Nanti Ketika Sudah Selesai Darah Nifas Wajib Mandi Karena Nifas Nunggu 40 hari Nunggu 60 hari Kalau Seandainya Kita Tidak Mandi Wiladah Tapi Dicukupan Nanti Ketika Sudah Selesai Darah Nifas Nunggu 60 hari Atau 40 hari Bagaimana Boleh Boleh Saja Artinya Satu Kali Mandi Digunakan Untuk Dua Dua Kewajiban Mandi Yaitu Karena Dia Melahirkan Sekaligus Karena Nifas Naui Tulus Lah Niluf Ilhadassil Akbar Minal Wiladati Wernifasi Pardon Lillahi Tala Boleh Seperti Kita Banyak Contohnya Niat Mandi Besar Sekaligus Niat Menghormat Jumat Atau Puasa Puasa Kodok Ramadan Berserta Puasa Naksawal Atau Puasa Puasa Yang Lain Puasa Rojep Digabung Dengan Puasa Hari Senin Dan Yang Lain Boleh Satu Kali Ibadah Dengan Dua Niat Itu Tidak Apa Paham Ya Atau Langsung Nifas Itu Sudah Otomatis Wiladah Is Dan Juga Selain Di Atas Yang Mewajibkan Mandi Besar Bukan Cuman Head Nifas Wiladah Juga Karena Mening Meninggal Kecuali Orang Yang Mati Sahil Tapi Bukan Berarti Mayat Yang Harus Mandi Bukan Yang Harus Memandikan Orang Yang Masih Hidup Hukumnya Fardu Isaya Walaupun Jelas Mayat Itu Bisa Mandi Sendiri Bisa Enggak Kira-kira Mayat Mandi Sendiri Bisa Kalau Mayat Itu Wali Dalam Ada Wali Meninggal Punya Karoma Terus Ternyata Air Yang Ada Di Sungai Itu Atau Mungkin Ngena Ke Mayat Tadi Akhirnya Basah Semua Atau Mungkin Mayat Di Halaman Rumah Terus Turun Air Hujan Itu Kan Basah Semua Walaupun Sudah Basah Gara-gara Air Hujan Gara-gara Air Sungai Yang Apa Yang Kena Ke Mayat Itu Karena Punya Karoma Mbak 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 Tetap Orang Yang Hidup Wajib Memandikan Jelas Jadi Yang Maksud Wajib Memandikan Itu Orang Yang Hidup Bukan Mayat Tadi Gampangnya Walaupun Dia Sudah Basah Semua Sebab Hujan Walaupun Basah Semua Dengan Air Sungai Atau Yang Lain Tetap Yang Masih Hidup Punya Kewajiban Untuk Memandikan Kewajiban Kewajiban Kewajiban